life in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfectly playthrough only cause you set up the angle web that you weave got us tangled caught in what's before our eyes show kembali lagi di dunia peternakan milenial kali ini saya sedang berada di kandang close house umur ayamnya itu 13 hari ya teman-teman apa yang kita temukan Mari kita keliling kandang saatnya untuk keliling kandang bisa kita lihat bahwa untuk tempat pakannya ini banyak yang kosong dan kondisi ayam banyak yang mencari pakan ini indikasi tempat pakan ini sudah kosong lebih dari 2 jam teman-teman saatnya untuk pemberian pakan ini karena tempat pakannya otomatis kita masukkan pakannya ke dalam auger nanti dari auger ini bisa langsung ke tempat pakan atau wadah pakan yang ada di dalam kandang ya bisa kita lihat untuk kondisi ayam setelah diberikan pakan banyak ayam yang mulai mencari pakan dan berikut sebenarnya biaya pakan adalah biaya terbesar dalam produksi ayam broiler itu berpisar 70 persen dengan demikian pakan ayam broiler menjadi faktor penting dalam peternakan ayam 70 persen keberhasilan dari peternakan ayam broiler ini sangat tergantung dengan pemberian pakannya manajemen pakan yang penting untuk diingat adalah waktunya waktu yang dimana harus on time dan terjadwal ayam akan selalu ingat kapan waktunya mereka makan memberikan pakan yang terlambat dari jadwal bisa menyebabkan pemberian produksi menurun pilihlah waktu yang nyaman sehingga tidak banyak pakan yang akan terbuang dan pemberian pakan disarankan sedikit sedikit namun sering sehingga lebih efektif meski pemberian pakan dilakukan secara terus-menerus harus diberikan sedikit demi sedikit salah satunya itu agar tidak tercampur dengan kotoran ayam dikarenakan itu ayam suka sekali berebut makan sehingga akan menyebabkan tumpah atau kotorannya masuk oleh sebab itu pemberian pakan tidak boleh diberikan banyak sekaligus bahan-tumpah acara bahan satu kongkeling seperti biasa kita cek dulu suhu dan kelembaban yang ada di kandang teman-teman ini kondisinya karena diluar cuaca yang cerah jadi di dalam kandang itu sekitar 30 derajat celcius dan gelomba banyak masih oke di sekitar 67% Oke jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman bisa dilihat untuk kondisi ayam yang sekarang sudah tidak banyak yang berikut pakan lagi karena sebagian ayam itu sudah ada yang kenyang ya teman-teman aduh ini ayam ngapain ya teman-teman bisa masuk ke dalam tempat pakan apa karena tadi lebih setelah pemberian pakan sehingga mau diam di situ itu saja I don't know mungkin teman-teman ada yang bisa membantu menjawab kenapa ayam tadi berada di dalam sana ya sedikit untuk vlog kali ini ya teman-teman mungkin bisa saya jelaskan lagi pakan ayam adalah faktor penentu keberhasilan ayam ketika Anda memutuskan untuk peternak ayam broiler sebaiknya mencari informasi tentang bagaimana peternak ayam dengan baik dan benar selain itu lakukanlah manajemen pada pemberian pakan agar hasilnya lebih optimal dan lebih produktif salam sejahtera untuk kita semua jangan lupa subscribe ya teman-teman